Terima kasih. Asam-asam, kecil, sempat. Inilah pengobatan balur menggunakan Divine Cigarette, atau biasa juga disebut Divine Kretek. Gue yang mengidap sinusitis selama 12 tahun lamanya, sekarang gue mau mencoba pengobatan yang ramai akan kontroversi ini. Pertama, gue harus mengoletkan mulut dengan bubuk yang terasa asam untuk membantu proses detoksifikasi. Saat terapi, gue dan terapis diharuskan untuk merokok Divine. Jadi rokoknya ini tuh ada nomor-nomornya. Ada nomor berapa enggak? 19, ada nomor 2. Ini nomor? 19. Ini nomor 19. Ini gunanya untuk aliran darah, dia panjang. Setelah itu, mata gue dibersihkan dengan cairan khusus. Nah, selagi mata gue dibersihkan, telinga gue ditiupkan asap rokok Divine. Kalau udah, sekarang saatnya gue mulai dibalur. Seluruh tubuh gue dibalurkan menggunakan cairan asitosal agar pori-pori gue terbuka dan memudahkan racun keluar dari tubuh gue. Setelah itu, tubuh gue diberikan asap. Dari mulai badan, telinga, hidung, hingga rambut. Tubuh gue juga disemprotkan asap rokok menggunakan suntikan, tapi enggak ada jarumnya. Kemudian, tubuh gue dibungkus dengan aluminium foil yang gunanya untuk menarik radikal bebas. Setelah itu, lagi-lagi nih. Tubuh, telinga, hidung, hingga kepala gue diberi asap agar racun keluar dari tubuh gue ini dalam bentuk nano. Kalau ngomongin asal muasa terapi ini, awalnya bermula dari penemuan dokter Greta pada awal tahun 2000 tentang membalurkan beberapa cairan ke tubuh untuk mendetoks. Dan rokok Divine ini dimaksudkan untuk membantu keluarnya racun dari tubuh agar racun-racun tersebut menjadi kecil hingga ukuran nano. Ini dimaksudkan agar saat racun-racun keluar dari tubuh tidak merusak kulit. Risip dasar detox adalah kita adalah balur dulu. Justru balur ini adalah proses detoxifikasi. Hanya Divine Kretek mempermudah merubah bentukan yang besar menjadi bentukan lebih kecil dalam hal ini menggunakan gas untuk mudah dikeluarkan dari tubuh kita. Sehingga seseorang yang balur bisa saja aromanya menjadi berbeda karena racun yang dikeluarkan oleh tubuh. Rokok Divine yang digunakan tidak sama dengan rokok komersil biasanya. Kita harus memilahkan, memilahkan bahwa rokok yang kita gunakan atau kita sebut Divine Kretek sangat berbeda dengan rokok komersial. Artinya bahan dasarnya sih sama. Kita juga menggunakan tembakau, kita juga menggunakan cengkeh, kita menggunakan rokok. Bahannya sih bisa aman tembakau dengan cengkeh. Hanya disana mungkin untuk rasa, untuk aroma dan sebagainya. Mereka memberikan sesuatu, mungkin yang dikatakan saus atau apapun, dia menjadi kurang sehat, atau kurang aman untuk kesehatan seseorang. Disitu kira-kira bedanya. Jenis rokok Divine totalnya ada 47 jenis. Setiap nomor mempunyai fungsinya masing-masing, sehingga satu pasien dengan yang lainnya diberikan rokok dengan nomor berbeda tergantung dengan penyakitnya. Karena setiap nomor diberikan semacam obat yang berbeda-beda. Pasien yang paling banyak datang ke sini, ialah pasien yang menderita penyakit kanker. Dengan mendetoks, mereka percaya kalau racun-racun yang ada di tubuh mereka akan keluar dan hilang. Terus sudah berapa kali baru di sini? Sembilan sekarang. Kemajuan itu? Kemajuan itu, ya auranya sudah, tadinya itu putih ya, sekarang sudah bagus auranya. Tapi yang lainnya masih belum, tapi ada benjolan lagi di sininya, jadi parunya sakit, masih itu. Tapi benjolannya agak mengurang, agak lemas, sekarang sudah lemas, daging itu sudah lemas. Kemarinnya itu buka. Oh, kalau kemajanya air itu ya, itu disedot. Biasanya hampir satu liter, sekarang setengah liter. Walaupun sebenarnya terapi ini tidak menjanjikan sebuah kesembuhan. Yang perlu ditekankan, yang dikatakan sembuh ini sangat luas. Masing-masing orang pasti konotasi sembuh itu sakitnya hilang, sakit gitu ya. Tetapi kita jujur saja, saya lebih senang menekankan kepada peningkatan kualitas hidup. Jadi ekstrimnya begini, seseorang dengan cancer, kita tahu bahwa cancer ini kita berpacu dengan kecepatan tumbuhnya dia. Yang muncul adalah termasuk rasa sakit yang luar biasa. Nah, kita bisa mengendalikan rasa sakit itu. Ada sih rasa sakit, tapi pada saat dia sebelum treatment, dengan kemudian dia menjalani treatment, itu akan berbeda. Pengobatan menggunakan divan ini masih kontroversi. Kalau memang teori yang Anda kemukakan, ini menghasilkan molekul yang jauh lebih kecil, ukuran nano, seperseribu milimeter, seperseribu mikron. Boleh, tetapi bicarakan itu di dalam kelompok masyarakat ekspert dalam masalah nano. masyarakat nano. Tapi sampai sekarang tidak pernah. Jadi, saya tidak mau sebut nama orangnya. Beberapa orang yang ikut dalam percobaan-percobaan ini sudah tiada. Mudah-mudahan arwahnya diterima di tempat yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.